Informasi selanjutnya pemirsa, sekor sapi yang akan dikurbankan terlepas dan berlari sejauh 7 km di ruas tol Jagorawi, Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur pada minggu pagi. Ya, sapi yang berkeliaran di jalan tol membuat arus lolitas terpasah dihentikan sementara. Sekor sapi kurban yang terlepas di ruas tol Jagorawi, Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur ini membuat geger pengguna jalan. Sapi yang berjalan-jalan di tengah tol membuat arus lolitas terpaksa dihentikan. Mobil patroli jalan tol memblokir jalan agar sapi bisa ditangkap. Petugas patroli, jasa raya dan jasa marga sempat mengejar sapi tersebut dan berusaha menangkap. Namun, sapi terus berlarian hingga sejauh 7 km. Sapi akhirnya berhasil ditangkap dengan cara menggiringnya ke sisi jalan tol. Sapi yang berhasil dievakuasi langsung dibawa tugas menggunakan kendaraan towing. Awal dari arteri, dari arteri dihubur, sapi masuk ke jalan tol tapi belum masih di area rumput-rumput. Kita amankan, kita jaga-jaga semua dengan satuan tugas, satgas, PJM, patroli jago kita. Amankan, selesai kita lumpuhkan di kilometer tujuh. Semunan akibat kejadian ini, kemacetan panjang sempat terjadi dari arah taman mini menuju Cibubur. Kemacetan baru terurai setelah sapi berhasil ditangkap. Dari Jakarta, Pio Manik 8.